Intro Oke ya Mau lanjutin ya Cara ngetes Arkitek nih ya Oke setelah isi parameter Segala macem ya Segala macem parameternya Pencet aja start Tentu saja data history ini sudah lengkap ya Untuk arkitek Nggak perlu Visual mode ya Centangannya dimatiin aja Langsung aja start Pastikan nggak ada error ya Pastikan nggak ada error Nah nggak ada error ya Kalau nggak ada error Bagus sudah ya Bisa lanjutin ya Kita tungguin ya Dia ngumpulin datanya dulu Nah mulai Nah ini grafiknya Backtestnya cepat ya Yang saya mau share Setelah selesai backtest nih ya Tugas ya Para arkiteknya ya Para arkitek strateginya nih Gimana caranya ya Tugasnya untuk publish ya Mesti update ke saya ya Segala macem Hasil testnya ya Jadi kita bisa update ya Ya Ada untung ada rugi ya Rugi ya terpaksa harus cut loss ya Setelah di cut loss ya Biasa lanjut lagi ya Naik lagi profitnya ya Jadi jangan ragu untuk cut lossnya ya Pada saat nanti real Kalau rugi ya harus cut loss ya Cut lossnya Ikutin aja dia Dia akan cut loss sendiri Ya ini kena cut lossnya Cut loss beberapa kali ya Gak apa-apa ya Biarin aja ya Cut loss harusnya seneng ya Oke ya selesai ya Selesai test Kita bisa lihat Hasilnya ya Ini message-nya terlambat ya Nanti ada message Statusnya ya Profit Bulan apa berapa Bulan sekian berapa Tahun sekian berapa ya Nah ini Tahun 2000 berapa ya Drawdownnya berapa ya Nah ini setelah selesai ya Share ke saya File yang ada disini ya Klik menu file Open data folder Kemudian disini ada Folder tester Ada folder Files File ini yang di Share ke saya Dikirim ke saya Via Dropbox ya Karena semua Architect ya Semua architect punya Dropbox Yang kita share sama-sama ya Jadi Save Ke Dropboxnya kita Oke Dropboxnya ada di mana Dropbox Share Nah Bikin folder ya Nah ini Kasih tau ke saya Kalau udah tes ya Dan dimasukin ke folder tertentu Jangan lupa juga Reportnya Reportnya Di save Ini report Meta trader hasil tesnya Di save Ke Dropbox juga ya Save Save Namanya Nama filenya Dibikin seragam Nama strateginya Misalnya To Nama servernya Nama servernya Oke Save Biar seragam ya Nah Ini dia Ini hasilnya ya Oke ya Saya rasa sekian Thank you Terima kasih Terima kasih Terima kasih.